Ya, dari warnanya sih cantik ya bunda ya Ini mudah-mudahan si kecilnya seneng nih, ya kan? Warnanya warna-warni Ada sosis, ada brokoli Halo bunda, berjumpa lagi di Gizi Cooking Nah, hari ini seperti biasa Gizi Dat akan berbagi seputar resep-resep yang bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah tentunya Yang pastinya bisa dikonsumsi oleh sekecil dan tentunya juga bisa kita konsumsi sehari-hari juga ya bunda Nah, menu kali ini adalah bola-bola nasi isi keju Nah, pertama kita harus menyiapkan apa dulu nih? Nah, ada nasi, ya kan? Ada nasi itu lebih kurang satu porsi aja Dan satu butir telur Dan di sini juga ada brokoli, tapi kita cuma ambil bunganya aja Lanjut, di sini juga ada sosis yang sudah kita potong dadu dan ditumis sedikit dulu ya bunda ya Dan di sini juga ada keju tentunya sebagai isiannya Dan pastinya harus ada garam dan kaldu jamur ya bunda Dan yang terakhir adalah tepung roti Oke, pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu nasi Lanjut, itu ada brokoli Ada brokoli Sosis Nah Oke Dan berikutnya juga ada garam Garam ini lebih kurang satu sendok teh Nah, oke Dan juga ada kaldu jamur Kita campurkan semua ingredient Semuanya teraduk rata ya bunda ya Kalau misalnya bunda kesulit Bunda bisa menggunakan sarung tangan ya Diaduk pakai tangan aja bisa Ya Dari warnanya sih cantik ya bunda ya Ini mudah-mudahan si kecilnya seneng nih Ya kan Warnanya warna-warni Ada sosis, ada brokoli Dan pastikan semuanya harus tercampur rata ya bunda ya Supaya rasanya juga ikut merata Oke Nah, berikutnya nih tahap penentuan Ini kita lanjut buat nggulung-gulungnya nih bun Terus nanti dikasih keju Dan disini Min sudah siapkan juga piring Untuk menyajikan Yang sudah dibulet-buletin Oke Untuk ukurannya seberapa sih kak Min? Nah, itu bisa disesuaikan aja ya bunda ya Nah, kalau aku sih saranin sebesar bakso aja kali ya Segini cukup ya Terus di tengahnya Kita isiin keju Nah Seperti ini Lalu Dibulat-bulatkan lagi Nah Kita taruh dulu ya Nah, lebih kurang seperti itu ya bund Dan lakukan sampai semuanya habis Tipsnya Kalau bisa menggunakan nasi yang masih hangat ya bunda ya Supaya juga lebih gampang untuk dibentuknya Karena kalau nasi udah dingin tuh Takutnya Malah Susah Ngebulet-buletinnya Atau ngebentuknya Nah, seperti ini ya bund Ini juga pasti dijamin sehat Karena disini juga ada brokoli Ada sosis Nanti juga ada telur ya kan Oke Lakukan sampai semua bahannya habis ya bunda ya Semua nasinya habis Ya, seperti ini ya bund ya Tuh Oh iya, buat bunda-bunda juga Kalau misalnya mau diganti isian yang lain juga gak apa-apa Misalnya kayak mau dikasih kornet Atau telur puyuh juga bisa ya Disesuaikan aja dengan kesukaan si kecil ya Atau kesukaan orang-orang di rumah Oke Sudah selesai ya bund ya Oke, tahap berikutnya Kita melumuri ke telur Sudah basah Langsung ke tepung rotinya Seperti ini ya bund ya Sama bund Lakukan sampai semua habis Lumuri sampai habis Bola-bola nasinya Nah, ini udah ya bund ya Ini kita udah bulet-buletin Terus kita lumuri pakai telur Dan sudah kita baluri juga dengan tepung roti Lanjut Langsung saja kita masak ya bund Selanjutnya kita langsung masukin aja Oke Bismillah Wuh Good Bahan-bahannya simple Yang ada di rumah juga bisa Pokoknya kalau misalnya bunda juga gak punya brokoli Ini misalnya bisa pakai daun bawang Atau bisa pakai yang sayuran lainnya Atau bisa pakai wortel juga bisa Yang penting dia tuh bisa tercampur sama si nasinya gitu Nah, ini sedikit lagi matang Udah weekend-weekend enaknya masak Cembilan simple Enak, sehat, bergizi ya kan Ini juga kalau misalnya Anak-anak lagi gak mau makan nasi yang disuapin gitu ya Atau yang kelihatan nasinya banget gitu Nah, ini bisa dicoba banget resepnya ya Ini kayak bola-bola nasi Nah, kalau ada yang nanya itu Di dalamnya pakai keju apa gitu ya Bisa pakai keju cheddar Atau bunda juga bisa pakai yang Quick melt ya Atau mozzarella juga bisa Kalau misalnya mau yang melting-melting gitu Nah, ini sedikit lagi Nah Oke, ini sepertinya sudah ya Kita mulai tiriskan terlebih dahulu Taraaa Sudah jadi bunda Tuh, cantik banget kan Dan rasanya pun juga enak banget loh bun Hmm Yuk kita cobain yuk Aku sih mau yang mayones Campur saus Hmm Enak banget Wajib cobainnya belum Yuk Berikut sekarang juga Sub indo by broth3rmax